. Apa yang kamu ketahui tentang Sibolangit? Sibolangit merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Deliserdang dengan daerah yang memiliki topografi yang berbukit-bukit yang memiliki pemandangan alam yang indah dan sejuk. Daerah manakah Sibolangit? Lokasi cagar alam Sibolangit terletak di antara Jalan Medan Berastagi, secara administrasi terletak di Desa Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang. Daerah ini terletak pada ketinggian antara 246 hingga 515 meter dari permukaan laut, MDPL. Kini ekopelancongan sudah semakin banyak ditemukan di Sumatera Utara. Masyarakat semakin gemar memanfaatkan lingkungan sebagai tempat beristerehat. Berkunjung ke arah Sibolangit, kamu akan menemukan tempat pelancongan dikenali sebagai jumal laut tepatnya di Desa Rumah Kinangkung, Sibolangit. Jarak yang ditempu hanya sekitar 45 menit dari Kota Medan. Beberapa tempat wisata di Sibolangit yang direkomendasikan berikut ini sangat patut dipertimbangkan dikunjungi oleh wisatawan, terutama para wisatawan yang saat ini sedang stay di Kabupaten Deliserdang. Sibolangit adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, yang mempunyai sejumlah destinasi pelancongan yang cukup menarik untuk dikunjungi pelancong. Kecamatan Sibolangit berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Karo. Di Sibolangit pernah jatuh sebuah pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan 152, tepatnya pada tanggal 26 September 1997 di Desa Buah Nabar yang rencananya akan mendarat di Bandara Polonia, Kota Medan. Garuda Indonesia penerbangan G-152 adalah penerbangan Jakarta. Medan dengan pesawat Airbus A300 B-4 yang jatuh di Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan, saat hendak mendarat. Di Bandara Polonia pada tanggal 26 September 1997. Kecelakaan ini menewaskan seluruh orang di dalamnya yang berjumlah 234 orang, 222 penumpang dan 12 awak, dan hingga kini merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah Indonesia. Saat kecelakaan terjadi, Kota Medan sedang diselimuti kabut asap tebal akibat pembakaran hutan. Hutan Sibolangit merupakan salah satu kawasan konservasi tertua yang ada di Indonesia, yang dikenal dengan sebutan Taman Wisata Alam Sibolangit atau Cagar Alam Sibolangit. Taman Wisata Alam Sibolangit berjarak sekitar 38 km dari Kota Medan dengan jarak tempuh perjalanan darat sekitar 1 jam. Lokasinya berada di jalur antara Kota Medan, Berastagi, di ketinggian 246 hingga 515 meter dari permukaan laut, MDPL. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kecamatan Sibolangit sebanyak 20.623 jiwa. Daerah ini memiliki topografi alam yang berbukit-bukit, sehingga termasuk kawasan bersuhu dingin. Sibolangit juga salah satu tempat tujuan wisata lokal, yang menyukasi wisata alam. Beberapa tujuan wisata yang diunggulkan di Sibolangit adalah Cagar Alam Sibolangit, Pemandian Sembahe, Sibolangit Camping Ground, Green Hill Team Park, Pemandian Maripro Desa Tambunan, Air Terjun Sampuran Putih Desa Cinta Rakyat, Air Sungai Dua Rasa Desa Negeri Gugung, Wisata Religi GBKP Desa Buluhawar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!